Oke Pak, kembali lagi bersama saya dan kali ini saya ingin memberikan sebuah video tutorial Mungkin video tutorial mungkin juga enggak ya Bagaimana cara mengatasi game yang nge-freeze saat kalian buka save file yang kalian download gitu ya dari Google Dan saya yakin aja sih, pasti kalian habis download save dari Google Dan begitu kalian masukin ke emulator PS3, RPCS3 Setelah kalian load gitu ya game-nya atau setelah kalian buka game-nya Itu tiba-tiba ngeheng dan tiba-tiba nge-freeze Contohnya kayak gini, disini kita akan buka ya untuk filenya Dan tiba-tiba kayak gini gitu Untuk FPS-nya nggak naik nge-turun, nge-freeze gitu ya Dan kalian juga nggak bisa ngapa-ngapain, kalian nggak bisa pencet tombol apapun Dan ya, walaupun kalian spam tombol apapun, nggak akan ngaruh gitu ya Nggak akan merubah, ini tiba-tiba jadi jalan lagi Nah, itu adalah penyebabnya dari save filenya bukan korup, bukan rusak atau gimana Tapi itu adalah file yang ter-encrypsi atau mungkin yang encrypted lah ya Atau yang encrypted itu adalah file yang terlindungi Jadi kalau kalian main di emulator, itu save-nya itu harus ter-decrypt atau tidak terlindungi gitu ya Dan kalau kalian main di PS gitu, itu harus encrypted atau ya terlindungi lah ya Jadi kalau decrypt itu nggak bisa dibaca di PS Jadi kalian harus brute force untuk save datanya Dengan menggunakan aplikasi brute force save data gitu Tinggal kalian tutup aja untuk gamenya gitu ya Dan disini untuk aplikasinya kalian bisa cari di Google Namanya adalah brute force save data download aja Saya nggak akan kasih linknya Takutnya besok-besok channel saya tiba-tiba bubar gitu ya Jadi ya, saya nggak akan kasih linknya Jadi tinggal kalian download aja di Google gitu Kemarin saya download dari digix.net kalau nggak salah Cuman ya tinggal kalian download aja Tinggal kalian cari dan tinggal kalian buka gitu ya setelah kalian download gitu Nah, tapi kalian juga bisa mengalami gitu ya Mengalami error msvbvm ya kalau nggak salah Tinggal kalian download aja untuk DLL-nya di Google gitu ya Tinggal kalian ketikan aja gitu msvbvm50.dll Tinggal kalian cari di Google dan tinggal kalian pasangin disini aja di folder Dari brute force save datanya gitu Contohnya mungkin nanti saya akan bikin juga ya untuk video tutorialnya Tapi sebenarnya ini gampang banget tinggal kalian cari aja DLL-nya Tinggal kalian masukin aja ke brute force save data dari lokasi installnya gitu Tinggal kalian cari aja misalnya msvbvm gitu 50.dll Dan tinggal kalian cari aja di dllfiles.com Tinggal kalian download aja dan ya versinya bebas Mau yang manapun terserah kalian gitu Nah, setelah itu kalian bisa langsung buka brute force save datanya .exe atau executable Setelah itu tinggal kalian know aja kalau muncul yang kayak gini ya Dan ini minta konfigurasi biarin aja karena disini kita gak akan main di ps3nya Disini kita bakal main di emulator rpcs3 Disini kita akan know aja dan tinggal kalian klik aja untuk yang titik 3 disini Dan tinggal kalian cari aja untuk lokasi file untuk save-nya ada dimana gitu Kalian bisa filenya langsung gitu ya misalnya contohnya kayak gini NPEB dan serinya berapa Atau misalnya di folder induk dari save-nya gitu Misalnya folder induknya tuh namanya tuh adalah save ps3 misalnya contohnya kayak gitu Tinggal kalian klik aja gitu ya bebas Kalian mau langsung pilih save-nya atau kalian pilih parent dari save-nya terserah Disini saya akan langsung aja klik dari yang save-nya Disini kita akan klik ok dan disini nanti akan muncul game.dat sama param.sfo Tinggal kalian klik kanan aja untuk disini ya Kalian pilih terus kalian klik dan disini kita akan klik yang brute force Atau yang shortcutnya adalah F6 ya Tinggal kalian klik aja brute force dan tinggal kalian klik yes gitu kan Nah nanti akan muncul gitu dan nanti akan muncul seperti ini brute force Dan kalau nggak muncul yang seperti ini berarti itu kemungkinan save kalian memang udah ter brute force Dan kalau save-nya encrypted nanti bakal muncul yang seperti ini Kalau nggak muncul seperti ini berarti ya memang nggak bisa gitu untuk save-nya gitu Nah setelah itu kalian tinggal udah ter brute force gitu ya Dan tinggal kalian klik aja yang decrypt gitu Dan tinggal kalian klik yang decrypt selected files Kalau memang file kalian cuma ada satu Cuma kalau file kalian misalnya ada 10 gitu tinggal kalian pilih aja yang decrypt all files gitu Tinggal kalian klik aja yang mana terserah Cuma disini saya akan pilih decrypt selected files Kalian cuma ada satu juga sih ya Nah setelah itu tinggal kalian klik yes aja kalau muncul pop-up yang seperti ini Tinggal kalian klik yes dan ya nanti akan berubah menjadi ijo gitu ya Dan setelah ijo udah gitu ya tinggal kalian exit aja gitu untuk filenya gitu Nah setelah kalian tutup untuk aplikasi brute force save datanya Tinggal kalian masukin aja untuk save datanya ke emulator PS3 kalian Di dev HDD 0 home terus ada pilihan 001 save data Dan tinggal kalian masukin aja untuk save datanya gitu Nah setelah itu tinggal kalian buka aja untuk save data yang baru kalian decrypt Nah nanti akan muncul dua file baru gitu ya Yang namanya adalah param.pfd sama files decrypted Dan ya disini tinggal kalian hapus aja untuk dua file ini gitu ya Tinggal kalian hapus dan kalau kalian bandingkan dengan file aslinya Atau yang file aslinya atau yang kalian dari PS3 Atau mungkin yang dari emulatornya itu nggak ada gitu Untuk yang pfd itu nggak ada Jadi tinggal kalian hapus aja Kalau nggak kalian hapus nanti nggak akan bisa untuk dibuka gitu untuk filenya Karena bakal sama aja sih ujung-ujungnya Nanti bakal nggak bisa dibuka dan nanti bakal ngeheng lagi Jadi disini kita akan hapus aja Dan disini kita akan klik yang yes ya Nah setelah itu tinggal kalian buka aja gamenya ya Dan disini kita akan melihat apakah udah bisa atau belum gitu Dan ya mungkin sekali lagi ya setelah kalian decrypt untuk filenya Kalian juga jangan lupa untuk hapus untuk pfd-nya sama yang txt tadi Kalian hapus aja Jadi harus game dat terus icon 0.png sama yang param.sfo Jadi harus ada tiga file ini aja ya Dan cuma boleh ada tiga untuk filenya Selain file tiga ini kalian hapus aja gitu Dan disini kita akan tungguin aja sampai kebuka ya untuk gamenya Dan disini kita akan melihat hasilnya Oke jadi disini kita sudah masuk ke gamenya ya Disini kita akan langsung aja buka untuk filenya disini kita akan load Dan disini kita akan langsung buka file yang sama kayak yang tadi Cuma disini bedanya filenya udah terdecrypt Dan untuk yang pfd tadi udah dihapus ya Untuk txnya juga udah dihapus disini kita akan buka aja untuk filenya gitu Dan nanti akan ada tulisan load complete beda sama yang awal Tiba-tiba nge-freeze dan nggak bisa dibuka gitu untuk filenya Dan disini kita akan langsung aja skip untuk cutscene-nya Karena takutnya copyright juga ya Dan nanti akan bisa gitu untuk ngebuka untuk gamenya Dan disini juga agak sedikit ngelag juga Karena saya sambil ngerekam juga sih ya Kalau nggak dikakam ini 30 fps untuk gamenya gitu ya Stabil juga gitu Dan ini jadi cukup segitu doang sih ya Untuk videonya Semoga membantu kalian yang mungkin Yang kalian yang nggak mau nahmatin gitu untuk gamenya Atau kalian cuma pengen having fun doang Ya tinggal kalian download save-nya Dan tinggal kalian decrypt aja untuk filenya Dan untuk tutorialnya kayak tadi aja cukup simple Tinggal kalian ya buka aja untuk aplikasinya Tinggal kalian decrypt brute force Terus decrypt dan udah gitu beres gitu Lumayan simple sih Walaupun ini bisa dibilang intermediate Bukan untuk pemula Tapi kayaknya pemula juga bakal bisa mengikuti gitu Dan ini jadi cukup segitu doang sih untuk videonya Dan ya cuman gitu doang sih untuk videonya Dan thanks for watching Bye-bye Bye-bye